Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi tips cara mencari masalah utama pada setelan kopling motor jupiter MX padahal ini kabel koplingnya baru tapi setelan pada kabel kopling ini sudah mentok habis sudah tidak bisa disetel lagi nah untuk tempat bagian penyetelan kabel kopling ini ada dua bagian yaitu bagian atas yang dekat handle terus ada juga yang di bagian bawah kabel kopling yang bagian bawah itu di bagian sebelah kiri motor atau di dekat bug magnet nah ini ya teman-teman sekarang kita sudah lihat masalahnya di bagian setelan kopling yang atas dekat handle ini seharusnya di bagian setelan atas ini ada mur nah ini mur seperti ini dan ini murnya sudah tidak ada lagi sekarang kita pasang kembali mur yang baru agar bisa di setel kembali terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat 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 menonton selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya oke ini mur untuk setelan kopling yang bagian atas dekat handle kopling itu tadi sudah kita pasang handle nya juga sudah kita pasang kembali dan ini juga kopling sudah full sekarang giliran menyetel setelan kopling yang bagian bawah dekat bug magnet jadi bagi kalian yang punya motor MX seperti ini atau motor bebek yang lain yang memakai kopling seperti ini kalian cukup menyetel kopling yang bagian bawah saja untuk setelannya jadi tidak perlu menyetel kopling itu harus membuka batok ya karena kalau menyetel kopling harus membuka batok dan pasang batok lagi itu kan ribet oke baiklah teman-teman itulah tadi video tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang suka dengan video ini jangan lupa like subscribe di channel ini saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati